Intro Halo sahabat sapi bagus, kembali lagi bersama kami di Set Bagus TV Terima kasih ya sudah klik video ini Gimana nih kabar sahabat semua? Semoga bahagia dan sehat selalu ya Hari ini kita bakal bahas informasi baru nih Eits, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya dulu ya Supaya kamu gak ketinggalan info-info terbaru dari Set Bagus TV Oke deh kalau gitu, let's check it out Untuk meningkatkan produktivitas ternak sapi Baik sapi potong maupun sapi perah Maka para peternak harus memperhatikan penggunaan pakan yang diberikan pada sapi Namun kebanyakan peternak hanya mengandalkan pakan hijauan seperti rumput Untuk diberikan pada ternak mereka Khususnya para peternak kecil di pedesaan Sebenarnya cara tersebut tidak sepenuhnya salah Tetapi pada dasarnya kita dapat meningkatkan produktivitas sapi potong dan sapi perah melalui pakannya Menurut Yantiyati Widya Stuti, selaku koordinator pusat unggulan peternakan sapi perah di Lipi Pakan memiliki peran yang sangat besar dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas Baik daging maupun susu pada sapi Melalui pakan maka dapat tercipta fermentasi yang baik di dalam lambung sapi yang memberikan hasil maksimal untuk peternakan Fermentasi ini dilakukan dengan membuat lubang atau porthole pada bagian perut sapi Kayak gini nih sahabat Nah, di Indonesia ini juga ada loh yang melakukan penelitian semacam ini Lokasinya terletak di Balai Riset dan Inovasi Nasional alias BRIN Yang terletak di Jalan Raya Jakarta Bogor, km 46 Yang dulunya bernama Lipi alias Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nah, untuk penjelasan lebih lanjut Yuk kita simak liputan dari Edi Widjoyanto selaku tim reporter sapi bagus berikut ini Sahabat, kita sampai di salah satu kandang Di mana di belakang saya ini kandang penelitian Memang kelihatannya unik ya Sahabat-sahabat mungkin jarang melihat ada sapi di bagian perutnya Itu ada alat atau ada seperangkat barang ya Kita lihat di sebelah kiri sahabat ini Itu ditempel Nah, sebenarnya ini adalah di mana sapi ini diteliti rumennya Nah, jadi sapi ini isi rumennya diteliti dan dari bagian perut itu dibedah dan dibuka Nah, sahabat disitu tentunya ada alat-alat untuk mengetahui rumen-rumen seperti apa Nah, inilah sapi yang ada di Badan Riset Inovasi Nasional ini Beberapa ekor yang memang sebagai tempat untuk penelitian Nah, sahabat kita bisa lihat sendiri seperti ini Kebetulan sapinya ini duduk Nah, ini sebenarnya bagian perutnya bagian sebelah kiri ada rumennya Jadi memang sengaja dilubangin Kemudian disitu ada alat untuk meneliti Tentunya adalah bakteri-bakteri rumen yang ada di dalamnya Dan bagaimana perkembangannya Nah, jadi disini ada beberapa ekor yang semuanya dipasang ke alat-alat tersebut Nah, cara kerja dari fermentasi ini hampir mirip seperti cara kerja fermentasi susu yang sering dikonsumsi manusia Yaitu dengan menciptakan bakteri baik dalam rumen Fermentasi dalam sistem pencernaan sapi dapat mengarahkan pada peningkatan hasil sapi yang kita inginkan Asam diperuntukkan untuk sapi yang akan diambil dagingnya Sedangkan asam asetat diperuntukkan untuk sapi yang akan diambil susunya Keberhasilan dari fermentasi rumen ini dipengaruhi oleh pakan apa yang kita berikan pada sapi Sapi bervestula atau sapi berkanula adalah sebutan bagi sapi yang sudah dipasangi kanula melalui proses pembedahan Jadi lubang yang ada di perutnya itu namanya kanula sahabat Kanula ini bertindak sebagai perangkat yang memungkinkan akses ke rumen sapi Untuk melakukan penelitian dan analisis sistem pencernaan Dan memungkinkan dokter hewan untuk menteranpelatasikan isi rumen dari satu sapi ke sapi lainnya Kanula biasanya ditanamkan pada sapi yang sehat Untuk meneliti pencernaan sapi dan menganalisis kualitas nutrisi pakan Atau untuk meningkatkan mikrobioma sapi dengan gangguan pencernaan di veteriner atau pertanian pengaturan Praktik kanula sirumen ini pertama kali didokumentasikan pada tahun 1928 Oleh Arthur Frederick Schultz dan RS Amazon dari Sekolah Tinggi Pertanian Dakota Utara Nah jenisnya adalah semuanya adalah jenis sapi onggol sahabat Ini juga begitu Kemudian kita bisa lihat di sebelah kiri saya ini juga bagian perut Sebelah kiri itu juga rumennya ada lubangnya ini Demikian juga di sebelah kanan saya ini itu juga begitu Ini jenis sapi onggol Itu juga bagian perut itu dilubangin ada rumennya Ada bagian rumen dilubangin itu Sahabat rumen tersebut tentunya akan diteliti Misalnya sapi jenis onggol ini Pakannya berupa rumput ini Nah rumput ini akan dimakan oleh dia Lalu bagaimana proses perkembangan bakteri rumen di dalamnya Tentunya akan ketahuan Demikian juga akan dicoba dengan jenis-jenis rumput yang lainnya Ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat pertumbuhan sapi ini Nah selain itu juga ada di sini berupa pakan konsentrat ya sahabat ya Kita bisa lihat pakan konsentrat ini Itu juga akan diberikan ke sapi Kemudian nanti kira-kira kita coba lihat Kira-kira dia akan dimakan Nah setelah dimakan Tentunya akan diteliti rumennya Jadi sapi-sapi ini memang biasa-biasa makan konsentrat Kita bisa lihat sahabat Sapi Bagus Farm memproduksi pakan konsentrat Yang bisa diberikan untuk kambing Domba Sapi perah maupun sapi potong Untuk pemesanan silahkan hubungi kontak persen berikut ini ya Dari hasil pakan ini tentunya akan masuk ke dalam lambung atau rumen Dan tentunya disitu alat-alat yang dipasang akan ketahuan Bahwa sapi ini akan berkembang berapa banyak bakteri rumennya ini Demikian sahabat Demikian sahabat Kita lihat dari dekat farm yang ada di Badan Riset Inovasi Nasional Yang ada di Binong, Kabupaten Pokor Provinsi Jawa Barat Tetap semangat jadi peternak Salam Sapi Bagus Oke deh kalau begitu Sekian dulu video kali ini ya Jangan lupa like, komen, dan share video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap semangat jadi peternak Salam Sapi Bagus Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.